musik musik berpercaya menangkis serangan yang dilakukan oleh surufa dan keberanian melakukan satu jantungan musik 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 Tentu lagi, serangan balas. Tapi, tapi. Ini memberikan kelebihan kepada Zulfa Izzat. Taruhan yang asing bau. Di antara kedua-dua persidak ini. Untuk mereka mencari tempat untuk mereka terusnya. Fitri yang dilihat bijak untuk mengambil kesempatan. Mereka akan mengintai dan cuba membaca taktik yang akan dilakukan oleh lawan. Tidak ada mata di situ serangan yang dilakukan oleh Zulfa Izzat. Zulfa kini lebih berhati-hati. Jadi tamat pertarungan persingan yang kedua. Satu jatuhan yang dapat dilakukan oleh Fitri di pusingan yang kedua ini. Selepas beliau juga berjaya menjatuhkan lawan pada pusingan yang pertama. Di sini dia dapat untuk menangkis asakan lawan. Dan kemudiannya, jatuhan yang dilakukan memberikan kelebihan kepada Muhammad Fitri Naim. Kemudiannya, tindak balas dari Zulfa Izzat. Tetapi dia perlu bekerja lebih keras di pusingan yang ketiga nanti. Untuk cuba... ...mendapatkan kelebihan. Mendapatkan mata. Jadi pertarungan pusingan yang ketiga. Akan dimulakan sebentar lagi. Tertarungan kategori putera kelas D. Berat badan 60 hingga 65 kilogram. Pancahan tumbukan yang dilakukan oleh Zulfa. Dia hilang keseimbangan. Jika satu lagi jatuhan yang berjaya dimiliki oleh Fitri akan memberikannya kelebihan dia mencuba di situ. Tetapi dapat dipertahankan oleh Zulfa Izzat. Pijak untuk Fitri. Membaca tindakan lawan. Menangkis. Dan kemudiannya... Melakukan teknik kesapuan bagi merebahkan Zulfa Izzat. Zulfa Izzat. Zulfa Izzat. Zulfa Izzat. Zulfa Izzat mengunci ketika Fitri melakukan serangan. Namun tidak memberikan sebarang mata. Pusingan yang ketiga. Asyid meminta pertarungan Dari kedua-dua persilat ini Fitri tidak mahu untuk melakukan sebarang kesilapan Kerana ada sedikit kelebihan yang dimiliki beliau Selepas pertarungan persingan yang pertama dan juga persingan yang kedua Fitri cuba mengasak Tolakan yang dilakukan Tetapi Asyid memberhentikan pertarungan untuk seketika Apakah ada serangan yang tidak dibenarkan Asyid memanggil para juri untuk Menilai semula Tindakan yang dilakukan oleh Zulfa Kita perhatikan di sini Ketika Oh Tumbukan ke arah muka Yang sememangnya Tidak dibenarkan Itu akan Menyukarkan lagi Zulfa Mungkin akan ada potongan mata Yang akan dikenakan ke atas Zulfa Izzat Sekaligus Makalah memberikan kelebihan Kepada pesilat dari Kelantan ini Muhammad Fitri Naim Dia bangun semula untuk meneruskan aksi Kembali untuk kedua pesilat Menyambung semula pertarungan mereka Di pusingan yang ketiga Acahan Yang dilakukan oleh Fitri Mencuba Kedua-duanya Seakan-akan Memiliki idea yang hampir sama Untuk melakukan teknik kuncian Berakhir untuk Pertarungan Tiga pusingan diantara Zulfa Izzat dari Pulau Pinang Dan juga Muhammad Fitri Naim dari Kelantan Ini tindakan yang Cuba dilakukan oleh Fitri Naim Sepertimana di pusingan pertama Dan juga yang kedua Buncian Tetapi gagal Jatuhan Yang mahu dilakukan oleh Zulfa Dan kemudiannya Pertarungan dihentikan Ketika Apabila Tumpuan Tumbukan